Sampai jumpa di video selanjutnya Terlihat keduanya adalah sepatu dengan jahitan asli Namun jika diperhatikan lebih detail, terlihat sangat jelas Jika salah satu dari kedua sepatu tersebut memiliki jahitan yang palsu Sepatu yang dijahit asli tentu saja terlihat jahitan dan benang jahitnya Di rubber ataupun karet sepatunya, berbeda dengan jahitan palsu Hanya sebuah variasi dan karetnya yang berbentuk seperti jahitan Mari kita tes apakah benang jahitnya bisa kita tarik Ya, sepatu yang dijahit asli Jika kita tarik benangnya seperti ini Benangnya terlihat jelas dan dapat ditarik Berbeda dengan sepatu jahit palsu Benang tidak bisa ditarik Karena itu bukan benang, melainkan hanya sebuah variasi Berbentuk jahitan yang terbuat dari rubber sepatunya Sepatu dengan jahitan asli Sepatu dengan jahitan asli biasanya jahitan itu tidak hanya di rubber atau karetnya saja Tetapi jahitannya tembus hingga ke dalam sepatu Mari kita lihat Sudah terlihat dari sisi dalam sepatunya Terlihat jelas untuk sepatu yang tampaknya dijahit Sedangkan sepatu dengan jahitan palsu Di dalam sepatunya terlihat tidak ada jahitan Melainkan hanya menggunakan lem perekatnya saja Sudah terlihat di dalamnya Berbeda dengan sepatu yang tampak dijahitnya asli Untuk perbandingan harga Sepatu fans dengan sepatu kompetitor Memiliki harga yang lumayan berbanding jauh Sepatu kompetitor memiliki harga yang cukup tinggi Dibanding sepatu fans Jadi sekarang kalian sudah bisa kan Membedakan sepatu yang dijahit palsu Dan mana sepatu dengan jahitan asli Smart guys dalam membeli atau memilih sepatu Mungkin cukup sekian video perbandingan sepatu jahit asli Dan sepatu yang dijahit palsu dari saya Terima kasih Terima kasih telah menonton!